Rapat koordinasi Panwaslu Kubur Raya ini melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan Kubur Raya hingga partai politik di Kubur Raya. Pada kegiatan itu, Panwaslu mengajak masyarakat Kubur Raya untuk lebih aktif melakukan pengawasan partisipatif pada pemilu yang akan datang. Ketua Panwaslu Kubur Raya, Ahmad Darwis menerangkan, masyarakat harus ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu sebab untuk mengawasi secara keseluruhan tentunya Panwaslu sangat terbatas karena jumlah personil yang kurang memadai. Tujuan daripada pengawasan ini bukan biar semuanya masyarakat tahu intinya, semuanya masyarakat tahu dan disampaikan bahwa ini penting masyarakat ikut andil untuk melibatkan diri secara langsung untuk mengawasi penyelenggaraan tahapan. Kemudian, kami juga menyampaikan bahwa pengawasan ini bukanlah hanya milik penyelenggaraan pemilu. Pengawasan ini dan gawai pilkada ataupun pemilu itu bukan gawainya penyelenggaraan pemilu saja, akan tetapi semuanya gawainya masyarakat Kabupaten Kubur Raya. Tarwis menegaskan, pelanggaran-pelanggaran pada pemilu sebelumnya tentunya akan menjadi ranah evaluasi bagi Panwaslu ke depan sehingga ke depannya pengawasan yang lebih intensif akan dilakukan. Panwaslu menyebut, dari berbagai pelanggaran pemilu di Kubur Raya yang kerap terjadi, diantaranya mani politik, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran yang berkaitan dengan alat peragah. Masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran dapat melapor ke Panwaslu untuk ditindak lanjuti dan diproses. Jika dalam penyelidikan yang disertai alat bukti kuat, hal ini akan menjadi rekomendasi Panwaslu kepada KPU untuk ditentukan sikap. Sangsi maksimalnya bisa sampai menggugurkan kepesertaan peserta dari penyelenggaraan pemilu. Ainul Yakin, Kompas TV Pontianak Terima kasih telah menonton!